Hai semuanya, Assalamualaikum ketemu lagi di channel Nordiari di video kali ini aku akan bagikan resep olahan dari kepala ikan kali ini aku mau bikin gulai kepala ikan yang enak dan pastinya tuh cocok sekali dinikmati apalagi sebentar lagi mau wasa ya kalian bisa gunakan untuk menu buka atau menu sahur, untuk resep selengkapnya kalian wajib tonton video saya sampai akhir ya, semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua selamat menonton terima kasih disini saya sudah menyediakan 3 siung bawang merah untuk bawang merahnya ini aku akan iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman kemudian nanti untuk bawang putihnya aku akan ulek aja lanjut disini aku sudah sediakan 1 lanjor daun bawang kemudian aku akan iris-iris dan aku pisahkan antara bagian yang putih dan bagian yang hijaunya disini aku sudah sediakan disini aku sudah sediakan aku akan belah ya biar lebih gampang dan lebih cepat matangnya lanjut ini aku akan potong menjadi beberapa bagian biar tidak terlalu besar ya teman-teman nah untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan disini untuk santannya aku gunakan santan instan ya tapi udah aku cairkan kemudian ini ada perbumbuannya juga untuk selengkapnya silahkan cek aja di kolom deskripsi ya teman-teman aku udah tuliskan semua bahannya disana jadi kalian tinggal scroll aja lanjut ini untuk kepala ikannya aku akan goreng aja ini aku goreng dengan menggunakan minyak sedikit aja biar kedua belah sisinya itu agak sedikit kecoklatan ya teman-teman biar tidak meletup ini aku akan tutup aja sambil menunggu ikannya matang ini aku akan ulek aja untuk perbumbuannya ini udah ada bawang putih kemudian ada kemiri cabai rawit serta cabai keriting kemudian aku tambahkan kaldu jamur garam kemudian aku tambahkan juga gula lalu aku tambahkan lada bubuk serta aku tambahkan juga kunyit bubuk karena aku gak ada kunyit yang fresh jadi aku gunakan bahan seadanya aja ya teman-teman kemudian ini aku akan ulek sampai bumbunya itu bener-bener halus kalau kalian males mengulaknya kalian juga bisa gunakan chopper ya nah ini ikannya udah matang kemudian aku akan angkat dan tiriskan karena tadi udah aku balik ya ke dua belah sisinya nih ini aku untuk bumbunya aku ulek kasar aja ya teman-teman kurang lebih seperti ini kemudian aku gunakan wajan bekas menggoreng ikan tadi aja biar aromanya ikanku itu tetap terasa ya ini aku akan tumis bawang merah setelah agak kecoklatan seperti ini kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi ini aku goreng sampai aromanya itu keluar biar tidak langu kemudian aku masukkan serai daun jeruk lengkuas kemudian aku tambahkan jai ya teman-teman dan tidak lupa juga karena aku suka pedas ini aku tambahkan cabai rawit yang hijau tapi kalau kalian gak suka pedas untuk cabainya bisa disekip ya teman-teman kemudian aku tambahkan air lanjut aku tambahkan santan instan yang udah aku cairkan tadi ya kemudian aduk-aduk biar santannya itu tidak pecah ya tunggu sampai kuahnya ini mendidih baru nanti aku akan masukkan kepala ikan salmonnya ya nah ini udah mendidih kemudian masukkan karena tadi ikannya itu udah matang jadi untuk memasaknya kalian tidak perlu memasak terlalu lama ya teman-teman takutnya nanti kepala ikannya hancur nah ini untuk kuahnya aku kuyur-kuyurkan kayak gini ya biar meresap ke dalamnya jangan lupa tes rasa ya teman-teman apakah rasanya rapas apa belum kalau belum kalian tinggal tambahkan aja nah setelah seperti ini aku akan balik ya teman-teman biar bumbunya yang bagian atasnya itu juga meresap kemudian ini aku akan masak sebentar aja untuk yang terakhir aku akan masukkan daun bawangnya kalau kalian gak suka daun bawang untuk daun bawangnya bisa di skip ya teman-teman ini aku masak kira-kira 1 menit lagi baru aku akan matikan api dan siap untuk disajikan ya nah ini aku udah sediakan piring kemudian aku akan sajikan seperti ini ya teman-teman kalian harus hati-hati dalam penyajiannya takutnya ini kepalanya itu bisa hancur ya kalau kalian tidak ada ikan salmon kalian bisa gunakan kepala ikan lainnya sesuai selera kalian masing-masing aja ya teman-teman ini kuahnya juga aku tambahin di atasnya untuk kuahnya tuh kental banget dan aroma ikannya tuh kerasa banget nah ini tuh enak banget dimakan pas masih anget kayak gini apalagi disajikan dengan nasi anget juga ya teman-teman ini rekomendasi sekali buat kalian yang bingung hari ini mau mas apa atau kalau kalian di rumah ada stok ikan ini tidak harus gunakan kepala ikan ya teman-teman kalian bisa gunakan ikan yang utuhan juga boleh oke teman-teman untuk resep saya kali ini sekiranya cukup sampai disini ya teman-teman ini aku lagi mau icip-icip gimana rasanya dan jangan lupa juga dukung channel saya biar lebih bergembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya kalau kalian ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya teman-teman dan sampai ketemu di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye